Hai Tidak ada ketentu-tentu yang boleh ketentu Habib 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 Dengar suara kami Habib Hentikan desolongan Hentikan desolongan Tentu saja Habib Ya silahkan 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 Mohon izin sebentar Semua yang ada dalam ruangan sidang Saya Dengan tulus Ikhlas dari Sanubari Yang paling dalam sangat berharap Sangat berharap Kita tidak berdebat lagi Agar saya dihadirkan dalam ruang Persidangan sebab Ada lima alasan Yang ingin saya sampaikan Pertama Online ini suara tidak jelas Dan sering putus Gambar Bahkan Hanya bergantung dengan sinyal Dan Setiap saat teknologi ini bisa Disabotase Itu alasan pertama Jadi online ini Akan sangat-sangat merugikan saya Selaku terdakwa Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Jumpa lagi dengan enjoy channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang Menjadi perbincangan publik Teman-teman kali ini yang akan Kita bahas masih mengenai Sidang Habib Prisik Siap Hari ini Pia Habib Prisik menyampaikan Yaitu eksepsi atau keberatan Dalam sidang kerumunan ini teman-teman Jadi eksepsi ini disampaikan Dalam rangka untuk membela diri Terkait tuduhan Terkait dakwaan Yang disampaikan jaksa kepada Pia Habib Prisik Siap Namun teman-teman Di tengah eksepsi yang disampaikan Habib Prisik Siap ini Beliau menyinggung Terkait Pak Mahfud MD Karena kasus kerumunan ini Tak lepas dari Peran Pak Mahfud MD Nah ada apa dengan Pak Mahfud MD Dengan kasusnya Habib Prisik Siap ini teman-teman Nah kita akan ulas berita Dari kumparan teman-teman Habib Prisik menyampaikan Kerumunan penjemputan di bandara Suta Terjadi karena Mahfud MD Jadi Pak Mahfud MD ini Dibawa-bawa oleh Pia Habib Prisik Siap teman-teman Ada apa dengan Mahfud MD Habib Prisik Siap menyinggung Soal kerumunan Yang terjadi di bandara Soekarno-Hatta 10 November 2020 Dalam eksepsinya Saat itu bandara dipadati Masa penjemput Habib Prisik Yang baru pulang dari Arab Saudi Menurut Habib Prisik Kerumunan itu terjadi Justru karena adanya seruan Dari Menko Polhuka Mahfud MD Seruan yang dimaksud Yakni terkait ucapan Mahfud Yang memperbolehkan Siapapun untuk datang Ke bandara Soekarno-Hatta Menjemputnya Seruan yang disiarkan secara langsung Di TV itulah Yang menurut Habib Prisik Memicu munculnya Kerumunan masa Di bandara Soekarno-Hatta Hal itu termuat Dalam eksepsi pribadi Habib Prisik Terkait kasus kerumunan Petamburan Yang dibagikan Pihak pengacara Eksepsi dibacakan Di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Timur Jumat 26 Maret 2021 Jadi hari ini Merupakan Sidang Perdana Habib Prisik Yang berhadapan langsung Dengan Majelis Hakim Berhadapan langsung Dengan Jaksa Penuntut Umum Dan ini Yang diharapkan Di Habib Prisik Jadi sidang secara offline Karena bisa langsung Berhadapan Tetapi kalau online Ini kan jarak jauh Kadang suaranya ini Tidak begitu jelas Karena Tergantung Sinyal Sinyal internetnya Itu lancar Atau lemot Kalau lemot Ini berakibat Suaranya Ini akan putus-putus Dan gambarnya itu pecah-pecah Tetapi Kalau seperti ini Teman-teman Sidang secara Offline Secara langsung Ini mudah Jadi tidak ada gambar Atau suara yang Menjadi terkendala Karena berhadapan langsung Dengan Majelis Hakim Berhadapan langsung Dengan Jaksa Ledakan jumlah Masa penjemput Di bandara Adalah akibat Dari pengumuman Kepulangan saya Dari Saudi Yang diumumkan langsung Oleh Menko Polhukam Mahfud MD Di semua media TV Nasional Sambil mempersilahkan Masa datang Untuk menjemput Kerumunan bandara Jauh lebih besar Dibandingkan Dengan kerumunan Maulut di Petamburan Ujar Habib Rizik Dalam eksepsinya Jumat 26 Maret 2021 Jadi Kerumunan di bandara Itu jauh Lebih besar Dibandingkan Kerumunan Di Maulut Nabi Di Petamburan Teman-teman Ini yang disampaikan Oleh Habib Rizik Habib Rizik Didakwa terkait Kerumunan di Petamburan Dalam acara Maulut Nabi Serta Pernikahan Putrinya Dalam dakwaan Jaksa Menyinggung Soal kedatangan Habib Rizik Yang disambut Masa di bandara Jadi ini Sebagai perbandingan Teman-teman Kalau kerumunan di bandara Jauh lebih besar Kenapa ini Tidak dipersoalkan Tetapi Kerumunan di Petamburan Yang jumlahnya Lebih kecil Daripada di bandara Ini yang dipersoalkan Masih dalam eksepsinya Ia bahkan Menyebut Kerumunan yang Menjemputnya Di bandara Suta Jauh lebih masif Ketimbang Kumpulan masa Yang menghadiri acara Di Petamburan Jakarta Pusat Ia bahkan Memastikan Acara yang digelarnya Di Petamburan Saat itu Lebih memperhatikan Soal protokol Kesehatan Ketimbang Kumpulan masa Di bandara Sukarno-Hatta Dari segi jumlah Masa Dalam kerumunan Di bandara Mencapai jutaan orang Sedangkan Jumlah masa Dalam kerumunan Maulut Di Petamburan Hanya beberapa ribu saja Dan dari segi prokes Maka kerumunan Bandara Sama sekali Tidak ikut prokes Sedangkan kerumunan Maulut di Petamburan Mengikuti prokes Walau Tanpa Disengaja Ada Terjadi Pelanggaran Ucap Habib Rizik Berangkat dari fakta itulah Habib Rizik Mengaku heran Kenapa justru dirinya Yang seolah-olah Bersalah Dalam perkara ini Ia bahkan Menyebut Bahwa seharusnya Mahfud MD Yang harus bertanggung jawab Atas kerumunan itu Anehnya Kerumunan di bandara Yang tanpa prokes Tidak pernah diproses hukum Dan Menko Polungkam RI Mahfud MD Yang mengumumkan Dan mempersilahkan Masa untuk datang Ke bandara Tidak dituduh Sebagai penghasut Kerumunan Tegas Habib Rizik Siap Wah ini cukup keras Yang disampaikan Habib Rizik Mahfud MD Yang mempersilahkan Masa Untuk datang ke bandara Menjemput Habib Rizik Ini tidak dituduh Penghasut Kerumunan Tetapi kalau Habib Rizik Ketika Mengadakan kegiatan Di petamburan Pengajian Maulut Nabi Ini dituduh Sebagai penghasut Kerumunan Alih-alih menghukum Mahfud Atas seruannya Habib Rizik menyebut Tuduhan justru Diarahkan padanya Dan acara Maulut Nabi Yang dikelar di petamburan Ia bahkan menuding Aparat hukum Telah melakukan Mufakat jahat Dengan menudingkan Perihal Yang menurutnya Tidak beralasan itu Berbeda dengan Kerumunan Maulut Di petamburan Yang sudah mengikuti Prokes dan Jumlah masanya Tidak sebanyak Kerumunan di bandara Justru kepolisian Dan kejaksaan Sangat heroik Memprosesnya Sehingga Saya dan Panitia Dituduh sebagai Penghasut kerumunan Serta dijerat Dengan pasal Hasutan Ucap Habib Rizik siap Disinilah Kepolisian Dan kejaksaan Telah melakukan Mufakat jahat Dalam menyamakan Undangan Maulut Nabi Muhammad Dengan Hasutan Melakukan Kejahatan Lanjut dia Jadi ini sebenarnya Sudah pernah disampaikan Pada waktu Sidang Pra-peradilan Apakah Mengundang orang Untuk datang Di acara Maulut Nabi Di acara pengajian Itu disebut Menghasut Jadi benar teman-teman Acara di Petamburan Ini kan acara Maulut Nabi Ada semacam Undangan Mengundang Habib Rizik siap Apakah mengundang Itu menghasut Karena Kalau kemarin Kita lihat di Sidang Pra-peradilan teman-teman Namanya menghasut Adalah mengajak orang Untuk melakukan Kejahatan Untuk berbuat Jahat Nah sedangkan ini mengajak Orang untuk pengajian Untuk aca Maulut Nabi Muhammad S.A.W. Nah ini juga menjadi Perdebatan kemarin Di Sidang Pra-peradilan Habib Rizik Apakah mengundang orang Di acara Maulut Nabi itu Disebut Sebagai menghasut Ini menjadi pertanyaan Teman-teman Atas tuduhan Tak berharasan Yang diarahkan padanya Habib Rizik Bahkan meminta Kepada mereka Baik pihak kepolisian Atau kejaksaan Untuk segera Bertaubat Demi Allah Saya bersumpah Bahwasannya Hanya manusia Tidak beragama Atau anti-agama Yang memfitnah Undangan ibadah Sebagai hasutan Kejahatan Karena melalui sidang Ini saya serukan Kepada kepolisian Dan kejaksaan Segeralah Taubat Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sebelum kalian Kena azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tutupnya Wah Ini luar biasa Teman-teman yang disampaikan Oleh Habib Rizik Sidang hari ini Yang cukup mengena Kepada Pihak kepolisian Atau Pihak kejaksaan Terkait Apakah mengundang ini Masuk hasutan Kalau ini masuk hasutan Ini luar biasa Apa yang disampaikan Oleh Habib Rizik Hanya manusia Tidak beragama Atau anti-agama Yang memfitnah Undangan ibadah Sebagai hasutan Kejahatan Karena itu Habib Rizik Minta kepada Pihak yang memfitnah Itu segera Untuk bertawabat Sebelum azab Itu datang Kepada mereka Nah itu teman-teman Terkait sidang Habib Rizik Siap hari ini Yang dikelar Secara offline Ternyata Cukup berbobot Dan cukup berisi Apa yang disampaikan Eksepsi oleh Pihak Habib Rizik Siap Mengenai Tuduhan-tuduhan Yang diarahkan Kepada Habib Rizik Siap Nah bagaimana Menurut pendapat teman-teman Terkait Pernyataan yang disampaikan Oleh Habib Rizik Siap Silahkan tulis di kolom Komentar Karena komentar teman-teman Akan sangat bermanfaat Untuk yang lain Dan terakhir Jangan lupa Tetap like Subscribe Share Dan komen di channel ini Agar kita bisa Membangun channel ini Menjadi Lebih baik lagi Sukses selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati